Boleh saya nanya tapi tolong dijawab jujur Anda kerja di satu perusahaan Berangkat jam 4 subuh Pulang sampai rumah jam 8 malam Satu bulan kerja Berharap tanggal 1 digaji Berharap tanggal 1 digaji Ternyata perusahaan mengingkari janji Perusahaan mengingkari janji Pertanyaan saya Ikhlas atau marah? Ini jawabannya gak kompak Ikhlas atau marah? Marah Wajar gak kalau marah? Wajar gak kalau marah? Wajar menurut manusia zaman sekarang Menurut manusia zaman sekarang Tapi kalau dalam kacamatannya mu'min yang benar-benar mu'min Ngapain harus marah? Karena marahmu tidak akan mencairkan gaji Marahmu tidak akan mencairkan gaji Marahmu justru menghabiskan energi Ya menghabiskan energi Kalau memang kamu dari tanggal 1 sampai akhir bulan Kamu kerjanya cari pahala dari Allah Kamu kerjanya sebagai sarana untuk mendatangkan rezeki dari Allah Tanggal 1 bulan berikutnya gaji tidak cair Kamu tenang-tenang saja Ini pasti ngomong Habib novel stres Gak digaji 1 bulan kok tenang-tenang saja Ini loh Akidah kita ini rusak betul Akidah kita rusak Keyakinan kita rusak Kita merasa Bahwasannya rezeki itu karena kerja kita Rezeki itu karena usaha di kita Ini kerusakan yang luar biasa Rezeki itu dari Allah Rezeki karena Allah Rezeki mutlak urusan Allah Makanya ketika kita sudah berusaha Kita sudah berjuang Hasilnya apapun terserah Allah Dan jangan kamu batasi rezekimu Dengan angka yang diberikan perusahaan Ruginya luar biasa Beda dengan mu'min Ketika tanggal 1 gaji gak turun yang lain pada demo Dia nyantai Di rumah duduk sama anak istri Teman-temannya nanya Kamu kok gak ikut demo ke perusahaan Kalau demonya berhasil Toh saya dapet gaji kok Kalau demonya berhasil Toh cair saya dapet ke gaji Kalau demonya gak berhasil Toh gaji saya juga tetap dah dapet Istrinya nanya Bagaimana gaji gak cair kok gaji tetap dapet Bangsa gak pernah minta gaji sama atasan saya kok Nah kamu minta gaji sama siapa Kerja saya sama Allah Bukan sama perusahaan kok Saya udah kerja lillah sesuai aturannya Allah Saya yakin pasti Allah ngasih sesuatu kepada saya Caranya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ulama sudah ngomong Al halal mayafud Yang halal gak mungkin nih Hilang Jadi kalau memang kerja saya ini gak halal Lebih baik tanggal 1 gak usah cair Masya Allah Suami model begini masih ada gak? Kalau ada istrinya ngomong Mas Tolong kamu ikut saya Kemana? Dokter jiwa Kiatannya kamu kena penyakit mengerikan Gangguan jiwa akun kamu ini ya Masa pola pikirmu seperti itu Saking Semeramutnya loh Pola pikir kita sebagai mu'min nih ya Kita menuntut gaji Dari tempat kita bekerja Kita menuntut hasil Dari usaha kita Sementara kita diajari Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya udah jalankan saja Perusahaan gaji oke Gak gaji oke Kenapa? Gak mungkin Allah gak gaji Allah pasti menggaji kita semua Niatnya mu'min kuat Niatnya mu'min Kuat Nah kalau udah niatnya kuat seperti itu Hasilnya luar biasa Sementara niat kita gak jelas Boleh nanya lagi Saya jangan dipandang begini loh Grogi saya Nanya lagi simple Sederhana Insya Allah manfaat buat yang bertanya Dan yang ditanya Ya insya Allah Amin Kalau sudah usaha seperti tadi Sudah usaha seperti tadi Ternyata gaji tidak cair Bahkan tunjangan hilang semua Marah atau stres Kalau yang awal tadi marah ya Yang kedua Pegang kepala Yang ahli ngerokok Semakin banyak pengeluaran Yang ahli ngerokok semakin banyak pengeluaran Yang ahli makan Berat badan naik Ya Makannya bak Banyak stres Ditanya lagi sama temennya Kenapa kamu jadi seperti ini Gaji gak cair Tunjangan hilang Dana pensiun Amblas Kenapa Perusahaan saya bangkrut ternyata Ternyata perusahaannya bangkrut Temennya ketawa Loh kamu kok ketawa kenapa Rasain Loh kamu musyrik Musyrik gimana Loh kamu minta rezeki dari perusahaan Makanya Allah marah Salah kamu Minta rezeki dari Allah Jangan dari perusahaan Kamu seperti orang gak punya Tuhan saja Yang ngasih rezeki Tuhanmu Bukan perusahaanmu Perusahaan selalu bangkrut Perusahaan selalu hancur Allahmu selalu ada Tenang gitu loh bro Kata temennya Kamu ngomong tenang-tenang saja Punya duit Aku enggak loh Setan ini Setan itu modalnya begitu Modalnya apa Begitu Nah ini banyak orang sekarang kehilangan Tuhan Banyak orang kehilangan Allah Kehilangan Allah ngeri Yang dipegang itu bukan imannya Yang dipegang adalah ikhtiarnya Yang dipegang adalah usaha-usahanya Sementara Mu'min itu gak boleh begitu Mu'min yang dipegang Allahnya Yang dipegang Allahnya Kemudian diiringi dengan usaha-usaha Itulah definisi niat Niat adalah menuju sesuatu Punya keinginan Ya punya harapan Yang langsung diikuti dengan aksi Diikuti dengan usaha-usaha Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya